Kita awal informasi pertama dari Malang Saudara Terdakwa kekerasan seksual Julianto dituntut hukuman 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Selain hukuman penjara, jaksa penuntut umum juga menuntut denda kepada terdakwa sebesar 300 juta rupiah Setelah kurang lebih digelar selama 3,5 jam pembacaan tuntutan pada terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra selesai dilakukan Julianto yang juga pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia dituntut 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Julianto dikenakan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan timpumus lihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan Tadi sudah berlangsung pembacaan tentutannya terhadap terdakwa dan oleh tim jaksa penuntut umum Terdakwa dituntut 15 tahun Sementara itu kuasa hukum terdakwa masih tompul dan berkomentar atas tuntutan tersebut Ia akan membuat nota pembelaan dan meyakini Julianto bisa lepas dari tuntutan tersebut Pertama, kita sebagai penasihat hukum tidak mau mengomentari tuntutan surat tuntutan Karena komentar akan kita sampaikan pada saat kita membuat nota pembelaan kita Oke, yang kedua saya mau berbicara begini Persidangan ini bukan mencari menang atau tidak menang Kita datang ke pengadilan Proses pengadilan adalah untuk mencari keadilan Bukan untuk menang-menangan Menyikapi tuntutan itu tangkapan berbeda diberikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdekasi Rait Tuntutan 15 tahun penjara untuk Julianto di nilai tepat Mengingat terdakwa memang bersalah Dan kasus ini bukanlah konspirasi seperti yang dituduhkan selama ini Saya ucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum Karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal sampai sidang ke-21 hari ini terpenuhi Ini adalah seperti yang terus saya katakan Hadiah untuk anak Indonesia khususnya anak-anak korban Predator kejahatan seksual Bersamaan dengan hari anak nasional yang jatuh pada hari Sabtu yang lalu 23 Juli Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau kuasa hukum Digelar pada Rabu 3 Agustus pekan depan Dedik Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur